Halo, nama saya Markus Budi Mulya. Dalam sesi ini saya akan memberitahukan file apa saja sih yang boleh kita bawa keluar atau kita copy kalau kita mau keluar dari pekerjaan. Nomor satu, file yang ada confidentialnya pasti tidak boleh, karena itu rahasia perusahaan. Nomor dua, yang berhubungan dengan trademark, dengan catatan-catatan khusus, dengan hak patent, itu juga tidak boleh. Nomor tiga, semua dokumen yang ada internal use only, tulisannya di bawahnya, biasanya di bawah footnotenya itu ada tulisan untuk kalangan sendiri atau internal use only, itu juga tidak boleh. Nomor empat, kalau misalnya kurang jelas, tolong tanya supervisornya, tanya orang human resource, tanya juga legal department. Jadi hati-hati untuk meng-copy, termasuk juga soft copy atau file yang sudah ada di kita di time drive, itu harus hati-hati apa yang kita bawa keluar. Karena perusahaan tetap mempunyai hak untuk menuntut kita kalau ada kebocoran dalam arti informasi, di mana kita tidak mau berurusan lagi dalam hal-hal semacam itu tentunya kalau sudah pindah ya, kita mau senang-senang. Jadi harus hati-hati apa yang kita bawa keluar, terutama juga yang di print, karena itu lebih bahaya lagi. Jadi tolong diperiksa file-nya dan juga di handover ke orang-orang yang akan mengambil alih tugas-tugas Anda dengan baik. Oke, selamat memeriksa. Terima kasih.